Ya oke guys back lagi sama gue ya karena data gue bisa bohong ya oke hari ini menen John tanggal 22 ya IH 22 Januari 2024 ya IHSG ya naik dikit lah ya nggak masalah sambil kita nunggu laporan K4 2023 dan laporan K1 2024 ya biasanya akhir Februari udah pada keluar ya laporan K4 2023 dan nanti K1 rata-rata April sih udah keluar ya 2024 oke hari ini gue pengen bahas soal saham Homeco Victoria ya dimana kadang ada berapa kanal berita pasang judul pedagang gelodok IPO buat bayar hutang ke BCA ya oke Homeco Victoria Makmur ini siap IPO ya pasang harga 136-181 ya kita gue akan bahas dari sisi fundamentalnya dan juga dari sisi gorengannya ya dari sisi bandermologinya apakah kemungkinan digoreng gue tetap ingetin ya sebelum gue lanjut John bahwa gue pribadi tidak merekomendasikan lu main digorengan tapi sumpah mak lu yang main gorengan John ya gua tetap disclaimer pada lu lu beli dengan kesadaran lu sendiri beli dan lu harus fair lu harus fair lu nggak boleh nggak fair main-main gorengan tapi main gorengan tapi maunya diproteksi gitu gitu itu gimana ya gua nggak ngerti loh sama orang yang main gorengan tapi minta diproteksi sama bursa efek Indonesia gimana ya lu main gorengan lu tahu bahwa cuan lu itu adalah lossnya orang lain namanya zero sum game lu tahu tujuan lu dapet cuan itu dari lossnya orang lain lu sadar melakukan itu kalau cuan diem-diem kalau kalah teriak-teriak wah dimana nih OJK bursa FEI gimana nih ya nggak itu gua menurut gua lu nggak fair John kalau lu begitu nah maksud gue gini kalau lu udah yakin lu dengan sadar lu beli gorengan ya kalau lo sudah ngosem marah-marah terima aja gitu oke ya kita akan bahas secara se-objektif mungkin ya diusahakan se-objektif mungkin ya ini kalau baca judul berita kan wih pedagang gelodok ini IPO demi bayar utang kepada BC 50 miliar gini lo main IPO tujuannya apa oke mungkin ada yang fundamental tujuannya jangka panjang kecil kemungkinan lo ketemu orang gitu ya ada mungkin tapi dikit tapi mostly orang main IPO itu berharap dia arah arah berhari-hari berarti kan mostly tujuan orang IPO itu gorengan sepakat ya sepakat itu fakta lah nggak usah di ini ya nah kalau udah tau baunya gorengan jangan dilihat dari fundamental lu lihat ada hantunya nggak di situ tujuannya cara nganalisa main gorengan analisalah secara gorengan ya jangan lo main gorengan tapi bahasnya fundamental mulu wow begini-begini udah salah oke nah gua akan bahas ini dua sisi ya gorengan dan dari gorengannya dan dari fundamentalnya juga oke ini prospektusnya semua ya justru John ya saham semakin busuk di awal itu biasanya berpotensi arah ya karena memang dari awalnya juga emangnya digoreng justru saham kalau IPO-nya semakin bagus fundamentalnya kemungkinan kecil arah kecil karena emang dari awal nggak ada niat apapun nah itu John pahami logikanya kadang memang kebalik ya penawarannya 19-24 Januari John ya tanggal efektif 31 Januari penawaran 2-6 Februari lalu tanggal penjatahan 6 distribusinya tanggal 7 ya setelah itu tanggal 8-9 ah 12 pencatatannya pas pemilu ya deket-deket pemilu ya pemilu siapapun yang menang tetap kita harus dukung guys nggak usah saling bermusuhan ya mereka menang atau kalah juga tetap lu cari duit sendiri gue kadang bingung udah lihat orang ribut-ribut tuh ya pemilu oke ribut-ribut gontok-gontokan gitu maksud gue oke sabar John iya ini bisnisnya nih mainan anak-anak ya John ya ini bisnisnya rame loh jangan salah gue sering soalnya gue setiap sebulan sekali pasti gue ke toko model yang jual-jual produk-produk kayak gini lah buat beli mainan anak gue biasanya rame memang rame jadi kalau dari sisi bisnis sih menjanjikan ya kalau dari sisi bisnisnya tapi gini John bisnis menjanjikan belum tentu harga sahamnya oke belum tentu kalau kemahalannya jangan dibeli meskipun bisnisnya menjanjikan sama aja bohong gitu loh nah itu dua hal yang berbeda John nanti kita lihat lah oke ya dulu waktu pendirian nih ya tahun berapa nih aktanya 2012 ya 2012 sih segini ya dulu ya nilainya 8 miliar modal dasar mereka tuh ya dulu yang punya dua ini nih Samsung Fajar dan Elias Kiswoto nah nanti ketika IPO ya ini kegiatan usahanya guys ya ya barang-barangnya dia setau gue barang-barang yang memang laku sih ya setau gue ini kayak alat tulis dan kode gambar alat permainan ini ya perlengkapan rumah tangga tekstil ini memang barang-barang laku harus diakuin sih ya rame soalnya ya apalagi mainan anak gitu ya nah ini bisnisnya ya alat permainan dan mainan anak-anak oh ini laku banget tuh perlengkapan rumah tangga alat tulis gambar tau gak sih toko gini biasanya ada tuh dekat rumah lo rame murah soalnya harganya juga murah barangnya lumayan prospeknya oke nah ini ya jadi jumlah saham yang ditawarkan tuh ada 808 juta ya itu itu adalah 17% ya jadi masyarakat 17% nominalnya 25 nih John ya jadi pemegang saham lama nih kasarnya average share P25 ya jadi kalau mereka mau jualan langsung bisa jualan ya berarti kalau 136 ya itu logika udah aja ya ya belum tentu memang belum tentu belum tentu pasti jualan memang tapi kalau mereka jualan bisa mereka punya average di range ini betul ditawarkan di harga 136 sampai 181 ya oke nilai rencana yang ditawarkan ya dapet dana 146 miliar ya oke jadi dicatat di BI 12 Februari 2024 oke nah ini John ya jadi posisinya sebelum IPO wih banyak banget nih ya PT Homeco Global dia pegang 95% lalu banyak nih entitas di bawah 5% ya John biasanya John ya kalau lu dari sisi bandermologi ya John biasanya kalau lu udah lihat banyak entitas di bawah 5% ini kemungkinan arah ya kemungkinan memang mau digoreng ini sebanyak ini mirip kasusnya WIRG weird ya ini banyak banget nih ini mirip-mirip nih angkanya nih 0,002% tuh mirip tuh ada 2 orang ya ini mirip tuh angkanya sama tuh 0,3 3 tuh ya banyak tuh ini 1.322 nih banyak nih mirip-mirip nih ini ada nama Krishnamurti ini yang polisi itu buat nih seremah amat kalau yang polisi itu ya ini sebelum IPO nih jadi banyak banget entitas di bawah 5% yang mirip kayak gini tuh waktu itu WIRG yang memang arah berhari-hari jadi kalau dari sisi bandermologi ada arah kesana ya kalau lu sisi gorengan ada arah kesana nggak ada tapi tetep gue udah bilang ya dari awal gue udah disclaimer di awal banget lu kalau beli adalah lu kesadaran lu sendiri ya John ya kesadaran lu sendiri oke setelah IPO nanti lu ada di sini John ya masyarakatnya 808 ya setelah IPO lu ada di 17% ya oke jadi total lembar sum terdaftar ada sekitar 4,5 miliar ya ini akan tercatat ya John oke lanjut rencana penggunaan dana ya jadi 25 miliar itu akan dia bayar hutang kepada BCA dan 25 miliar lagi dia juga akan bayar hutang ya hutangnya entitas anaknya ya eh pokoknya kesinilah juga 25 miliar jadi 50 miliar dia akan pakai untuk bayar hutang ya sisanya akan dilakukan untuk pengembangan usaha ya pengembangan usaha sisanya oke nah ini guys oke nah sekarang kita masuk ke kelaporan keuangannya dulu ya kelaporan keuangannya ini udah gue rangkum ya sekarang kita akan lihat dari sisi fundamental dulu fundamental oke ya dulu sisi fundamental ekuitas 97 miliar lalu 102 miliar lalu naik 124 miliar dan sekarang naik 170 miliar ya ekuitasnya naik 36% ini baru bulan Juli loh ya oke gue jujur ya kalau secara bisnis gue lumayan percaya ini dan naik segini karena ini mungkin untungnya itu gede banget guys ya soalnya rame jajanannya ini memang rame ya guys ya oke sorry ada gangguan gue oke ini 170 miliar ya sekarang lalu dia punya hutang itu ada 123 M ya liabilitasnya dia ini guys ya 120 M nah disini guys 120 M 123 lah berarti dare nya itu sekitar 72% ya nah dia incar dana sebesar 146 miliar oke nanti kita adakan simulasi lah kalau dia berhasil ya semuanya oke nah jumlah saham beredar itu nanti akan jadi 4,5 miliar ya book value RP 37 ya harga sahamnya 136 ya 136 PBV nya 3,66 nah ini labanya 8 miliar eh minus 8 miliar di Corona rugi lalu untung 4 miliar di 2021 lalu meledak di 2022 22 miliar dan sekarang sampai bulan Juni sudah tembus 19 miliar ya sudah tembus 19 miliar ya berarti sampai Desember kira-kira tuh dia bakal tembus labanya tunggu bentar 19 miliar 19 dibagi 7 kali 12 ya ya kira-kira bisa lah dia tembus 32 miliar Oke kita adain simulasi lah tembus 32 miliar sampai bulan Desember ya 32 miliar memang emang sih kalau gue bilang bisnis segini memang untungnya tuh lumayan dalam ya guys kalau gue perhatikan kayak mainan anak-anak gitu memang rame ya memang harus kita akuin rame tapi jangan sampai berhenti di sini dulu kita lihat saham yang ditawarin di harga berapa worth it gak gitu loh sama lembar sahamnya jangan hanya bisnis-bisnisnya aja bagus jangan nanti lo beli barang kemahalan rugi lo beli barang kemahalan mau sebagus apapun barangnya oke EPS 1,7 eh minus 1,7 0,8 4,8 dan ini berpotensi tembus 6,9 6,9 oke nah dia kebetulan pernah bagi dividen ya guys sebelum IPO nih ya kebetulan pernah bagi dividen kemah kalau lu lihat ya ya udah apa udah bagi dividen 2 kali nah ini tuh ya pembagian dividen 2023 dia bagi 15 miliar ya 15 miliar dan 2021 tahun bukunya dia bagi 13 miliar nah ini udah gua rupiahin ke harga sekarang berarti kalau tutup buku 2022 dia bagi 15 miliar itu sebesar Rp 3,2 ya 3,2 ya dari sini 4,8 dia bagi 3,2 ya agilnya 2%an kalau di harga sekarang ya oke nah sekarang coba kita adakan simulasi simulasi ya simulasi ya pakai dana ini semua ya ini kita ngomong fundamental dulu ya kita ngomong fundamental dulu ya 50 M kata dia dia buat bayar utang oke 50 M berarti kan dari sini berkurang ya jadi 9 kalau jadi 146 M kurang 50 M kan berarti jadi 90 M dipakai untuk bayar utang di sini berarti jadi yang 123 jadi 70 ya utangnya tinggal 73 miliar nah sisanya 96 M ini dia masuk sini kita genapin aja ya 96 M berarti jadi 256 betul ya 256 berarti nanti dia ekuitas akan jadi 256 256 256 miliar ya oke ya berarti Dernya berubah 73 bagi 256 Dernya menurun oke lah jadi positif betul ya jadi 28% ya Dernya jadi kecil banget nih Dernya jadi 72 berubah jadi 28% oke dari sisi ini memang positif ya nah kita anggap dia kedatangan laba baru karena kan dia dapat permodalan baru 96 M ya tadi dia bisa cetak ROE berapa tuh tadi gue liat ROE nya dia berapa sih coba 12% ya ROE nya oke lah 10% ya jadi 96 kita genapkan aja 10% ternyata dari modal baru 96 miliar itu ya dia bisa mencetak laba baru sebesar 10% berarti dapat laba bersih sekitar 9,6 M ya kita tambahkan aja ini simulasi ya kalau memang dia bener bagiin gunain dananya dengan baik 9,6 berarti labanya dia akan menjadi 4 ya kita genapkan lah 42 miliar nah sekarang kita dapat angka simulasi ini kira-kira secara fundamental ya dia kira-kira bergerak di arah mana habis IPO berarti book value nya baru naik jadi 56 ya book value nya naik jadi 56 ya dan labanya naik jadi EPS nya ya EPS nya naik jadi 9,14 ya oke nah di kebijakan dividen tadi gue udah liat bahwa dia janji kasih 30% maksimal guys itu mulanya dari tutup buku 2025 jadi lu baru terima 2026 ya jadi hati-hati lu yang secara fundamental kalau emang pengen melunga invest secara fundamental dia udah janji baru bagi 2026 dan katanya cuma 30% aja ya berarti kalau misalnya dia dapat kemampuan segini 9,1 x 30% ya kita kalau pakai harga sekarang ya 9,1 x 30% yang labanya paling mentok dia bagi cuman 2,73 2,73 ya kalau di harga sekarang lu masuk gitu ya lu cuman dapat return yang baru lu nikmatin di 2026 ya itu cuman lu dapet yield nya mana sih 2,73 oh gak ada sih kok baru lu dapet ya cuman 2%an ya John ya 2%an berarti mahal ya nah berarti penawaran dia di harga 130 menurut gua mahal meskipun bisnisnya bagus ini secara fundamental ya inget John itu 2 inget ya bisnis bagus kalau ditawarin mahal ya jadi gak worth it buat lu ya oke kita hitung harga warasnya aja ya dengan skema kayak gini maka kalau dari EPS lu kali 10 aja ya memang menurut Sam Liv ya ini Sam Liv ya namanya Sam Liv apa sih apa sih namanya Home Sam Liv Homeco ya Homeco Lipping ya 9.1 kali 10 aja ya dia dia berarti kalau dari EPS di atas 91 ini saham mahal 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 jadi nawarin 130 ya jadi secara fundamental tuh mahal kalau dari dividen kita cari kita lihat cuman dapet cuman 2,7 kali 10 aja 27 sampai 54 gua pribadi kalau dari dividen ngitung ini di atas 54 mahal barangnya meskipun bisnisnya bagus John bisnisnya bagus prospek bisnisnya juga bagus tapi karena ditawarinnya terlalu jauh jomplang ya itu jadi menurut gua kalau dari fundamental tidak worth it sih di harga 130 dia akan worth it kalau memang dia nawarinnya di 50 230 40 itu kan worth it gua kan bilang worth it tapi kalau tawarin 130 no kalau dari fundamental ya inget ya guys fundamental tuh pengaman terakhir lu kalau nanti gorengannya udah selesai kayak kira-kira lu udah tau lah ranknya di daerah-daerah sini ini dari fundamental udah ya jadi fix kalau menurut gua prospek bisnis bagus tapi kemahalan tapi kalau dari sisi gorengan ya memang lu udah lihat entitas-entitasnya kemungkinan akan digoreng kemungkinan ya ini lu udah lihat banyak entitas di bawah 5% ya ini banyak entitas di bawah 5% ya semuanya ya oke jadi ini potensi bak berdasarkan kasus yang udah-udah ya kalau lu lihat kayak begini memang chance arahnya cukup tinggi berhari-hari mungkin ya mungkin berhari-hari ya oke guys gua rasa gitu aja ya untuk emiten lift ini ya homeco ini ya semoga bermanfaat inget gua tetap udah disclaimer dari awal gua sangat tidak merekomendasikan lu main gorengan tapi kalau lu main gorengan tanggung sendiri akibatnya oke sampai ketemu lagi video gua berikutnya karena data nggak bisa bawa